Intro Titra NASA dimanapun anda berada Sekarang tim NASA berada di Kediaman Dapak Jusli Tepatnya di Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan Pak Jusli Selaku peternak kambing Dimana beliau sudah menggunakan produk NASA cukup lama Kemudian beliau sudah memperoleh hasil yang luar biasa dari penggunaan produk-produk NASA Di peternakan kambing beliau Untuk lebih jelasnya mari kita bincang-bincang dengan beliau Selamat pagi Pak Jusli Selamat pagi Bisa memperkenalkan diri pertama kali Pak? Bisa Iya, nama dan alamat Bapak? Nama saya Jusli Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas Pak Jusli mengenal NASA dari siapa ini Pak? Saya mengenal NASA dari Bapak Amdan Kemudian ini kambing yang dipelihara jenisnya apa ini Pak? Yang dipelihara jenisnya jenis lokal Kambing yang dipelihara berapa ekor Pak? Sekitar 50-60 ekor Umurnya sekarang berapa ini Pak? Rata-rata yang dipelihara Bapak? Yang dipelihara sekitar 1 tahun Kalau induknya, kalau anaknya itu sekitar 4-5 bulan Kemudian dari waktu pemeliharaan Bapak rata-rata ini berapa lama Pak? Pemeliharaan waktu pemeliharaannya? Pemeliharaan itu Pak Sekitar dari 4-5 bulan Produk NASA yang digunakan apa saja Pak? Yang saya pergunakan untuk produk NASA ini terutama itu tekerna Kemudian yang kedua itu harmonik Pak Harmonik ya Jadi Bapak menggunakan tekerna dengan harmonik Pak ya? Cara pakainya bagaimana Pak? Cara pakainya 1 hari saya kasih di tempat minumnya itu Satu handa itu 1 tutup Kadang-kadang 2 tutup Pak Nah 1 hari Pak Setiap hari saya ngasihnya gitu Kemudian harmoniknya Pak? Harmoniknya 1 tutup Pak Satu tutup? Satu botol ini Satu botol ini saya kasih satu tutup harmonik Oh begitu Dan saya campur gitu Baik kemudian mengenai pakan Pak Ini pakan yang Bapak berikan apa saja Pak? Pakannya tuh kayak rumput asal-asalan gitu Jadi hanya hijauan Pak ya? Iya, iya Hanya rumputan saja ya? Rumputan saja Berada yang lain sama Pak Kemudian dari manfaat yang sudah Bapak peroleh Pak Bapak terapi dengan NASA Ini napsu makannya bagaimana Pak? Kalau manfaatnya tuh istilahnya Kalau semenjak saya merasakannya Pak Istilahnya Istilah terutama istilah penyakit itu istilahnya Alhamdulillah Pak Terhindar penyakit Termasuk Sakit perut Sakit mata itu istilahnya Alhamdulillah Pak Semenjak saya pakai NASA itu Tidak ada Tidak ada Sebelumnya? Kalau sebelumnya? Sebelumnya itu sering Pak Sering ya? Sebelumnya saya pakai NASA itu Pak Kadang-kadang sakit perut Sakit mata itu Kadang-kadang mulutnya nih Itu kerengan gitu Pak Nyakit kulitnya itu Alhamdulillah Saya bisa mengulangin itu Pak Nyakit kulitnya Kalau makannya itu istilahnya Makannya itu lumayan Pak Napsu makannya itu Meningkat Pak ya? Meningkat Ini pertambahan berat badan dulu sebelum Dengan setelah menggunakan NASA Bagaimana Pak? Termasuk kaitannya dengan pertumbuhannya Pak ya? Bagaimana Pak? Kalau satu bulan Satu sampai dua bulan itu Peningkatan berat badannya Satu sampai dua kilo Pak Dalam waktu berapa lama tadi Pak? Dalam jangka satu atau dua bulan Satu sampai dua bulan Pak ya Penambahan sekitar satu sampai dua kilo Sampai dua kilo Lalu sebelumnya Pak? Lalu dulu Sebelumnya itu kadang-kadang bertahan Kadang-kadang menurun Pak Soalnya kan kita ini kan Beli kambing kan kita hanya Nampung sementara Nampung Pak Kadang-kadang kita Sampai waktu kita jual Tidak ada kenaikan Tapi sekarang Pakaian NASA Alhamdulillah Pak Badannya itu Tidak menunggu Bahan tambah Itu lama Pak Kemudian dari bau kotoran bagaimana Pak? Alhamdulillah tidak ada Pak Tidak ada Pak Tidak ada Tidak ada Baik Kemudian harganya Pak sekarang berapa? Kalau kita ternak Sekarang harganya 37 ribu Sedangkan satu bulan itu Rata-rata Bapak bisa menjual Tujuh ekor Pak ya Atau beberapa lebih? Satu bulan Makan lebih Pak Lebih Kalau kemudian dengan harga sekarang Berapa tadi Pak satu ekornya? Satu ekor sekarang Rp 760 ribu Rp 760 ribu Padahal dulu sebelum menggunakan NASA Menjual Kambingnya Hanya berapa Pak? Rata-rata Sekitar Rp 600 ribu Berarti ada sekitar Rp 100 ribu saja Pak ya Rp 100 ribu Perbedaan menjual Kambing dahulu dengan sekarang Ini disebabkan karena adanya pertambahan Sekitar 1-2 kilogram Pak ya Per ekornya Sehingga ini lumayan Pak ya Rp 100 ribu Dibandingkan hanya mengeluarkan Rp 37 ribu Itu pun Rp 37 ribu itu 7 ekor Sedangkan ini Rp 100 ribu Kali 7 saja Berarti Rp 700 ribu Pak Per bulannya ya Itu pun kalau menjual Rp 7 Bahkan Pak lebih dari itu Berarti luar biasa Pak ya Dari informasi analisa usahanya Baik Mitra Nasa Tercinta Demikianlah bincang-bincang kami Dengan Bapak Jusli Yang telah memberikan informasi Tentang budaya beliau Sangat menguntungkan dari Bukum Nasa Reporter Happy Kameramen Reza Melaporkan dari Desa Pakrit Baru Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas Salam Nasa Terima kasih telah menonton!